Intro Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan Tuhan memberkati Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengetik isi hati Tuhan Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 4-8 Lukas 8 ayat 4-8 Saya akan bacakan Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati Lukas 8 ayat 4-8 Ketika orang banyak berbondong-bondong datang Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus Berkatalah ia dalam satu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat Setelah berkata demikian Yesus berseru Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Saya yakin banyak dari kita yang setiap minggu pasti ke gereja Banyak ya Setiap minggu pasti dengar firman Tuhan Bahkan ada yang cukup banyak saya meyakini dari Bapak Ibu sekalian yang tiap hari merenungkan firman Tuhan Tapi yang jadi pertanyaan Ketika kita merenungkan firman Tuhan Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Ketika kita belajar firman Tuhan Apakah bertumbuh di hati kita dan apakah kita melakukannya Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur Dimana dikatakan ada seorang penabur menaburkan benih Dan benih itu tumbuh di berbagai macam jenis tanah Ada yang tumbuh di atas batu Kemudian ada yang Ada yang di pinggir jalan Maaf Ada yang di atas tanah berbatu-batu Ada yang di tengah semak duri Dan ada di tanah yang subur Dikatakan di pinggir jalan itu Terus diumpamakan bahwa benih itu firman Tuhan Ditaburkan jatuh di pinggir jalan sebentar saja hilang Jadi masuk kiri keluar kanan Telinga kiri keluar kanan Masuk telinga kiri keluar telinga kanan Ada yang tumbuh di batu Ya tumbuh sebentar saja Kemudian ada sedikit masalah Mati gitu ya Hilang begitu saja Firman Tuhan tidak berdampak apa-apa Ada yang tumbuh di semak duri Sehingga dikatakan bahwa ini sempat bertumbuh Sempat berakar Tapi karena terlalu banyak masalah yang berat Maka lenyap begitu saja dan mati Nah Bapak Ibu sekalian ada yang tumbuh Di tanah yang subur Sehingga berbuah seratus kali lipat Nah Bapak Ibu sekalian Begitu juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan Tanah itu hati Bagaimana hati kita Sudahkah hati kita siap mendengarkan firman Tuhan Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan Hanya karena rutinitas Seringkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan Hanya kita supaya tambah pinter Ngerti firman Tuhan Tetapi hati kita gak siap Loh pertanyaannya begini Hati yang siap tuh hati yang seperti apa Hati yang siap adalah Ketika kita dengar firman Tuhan Bukan hanya sekedar ingin tahu Tetapi kita ingin melakukan Itulah ciri orang yang hatinya siap Ketika hatinya yang siap ini Adalah untuk mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya Maka dia akan bertumbuh Seperti benih yang ditabur Di tanah yang subur Dan ketika bertumbuh Dia akan berbuah lebat Kenapa? Hatinya siap mendengarkan firman Tuhan Siap untuk mengerti firman Tuhan Dan siap untuk melakukan firman Tuhan Banyak dari kita yang hanya ingin Mengerti firman Tuhan Tetapi tidak mau melakukannya Kelihatannya pinter Tetapi ternyata tidak berbuat apa-apa Untuk pekerjaan Tuhan Bagaimana dengan hati Bapak Ibu Siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan Siapkah untuk melakukan firman Tuhan Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah merenungkan firman Tuhan Biarlah melalui perenungan hari ini Kami belajar Untuk mendengarkan firman Tuhan Kami harus menyiapkan hati kami Siap untuk mengerti firman Tuhan Siap untuk melakukannya Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Amin Terima kasih.